baik pemirsa ini adalah siring ya siring yang sangat berfungsi untuk pemupukan juga pemirsa kalau musim penghujan ya jadi dia tidak kemana-mana pupuknya dan ini adalah kondisi hujan yang sangat terus ya ini adalah salah satu strategi yang harus diperhatikan ya untuk para petani ya nah apabila kita memaksa menoreh di waktu hujan nah inilah yang akan terjadi pemirsa ya getahnya bercamburan melebar kemana-mana dan ini tidak boleh dilakukan terus-menerus ya khususnya untuk pokok-pokok getah yang setek ya Bapak saya karena umumnya pokok-pokok getah yang setek itu kulitnya tipis Bapak saya pemik tipis jadi tidak setebal kulit karit alam begitu ya jadi daya tahannya tidak sehebat karit alam begitu yang bandul nah disini adalah pokok-pokok getah yang kita review ya eh di saat musim penghujan begini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga bahwasannya sampah-sampah yang berkaitan dengan ranting-ranting ya pemisah tentu harus kita bersihkan ya sejauh mungkin dari eh perkebunan ini karena ranting-ranting ini konon akan membusuk akan memancing jamur-jamur pemisah ya jadi untuk itu kita kontrol ya harus diberisikan ranting-ranting itu kalau perlu dimanfaatkan aja untuk kayu bakar pemisah ya sehingga akan mengurangi eh daripada resiko daripada jamur pemisah ya semoga ini manfaat bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan harga terkait harga informasi harap bersabar dan terus kita berpacu semangat ya karena akan suatu saat nanti harga karet kita akan mahal lagi pemisah ya karena rekan-rekan kita banyak yang akan meremajakan kembali kebunan jadi untuk menunggu itu tentu akan dengan sendiri otomatis akan mahal pemisah begitu ya oke pemisah terima kasih semoga ini manfaat dari kami salam petani sehat yes sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati